Hari ini kita mengeluarkan report mengenai semen, ini mengumumkan transfer coverage dari analis sebelumnya ke saya. Untuk saat ini kita masih maintain sektor rating overweight untuk sektor semen. Sekedar untuk outlook kondisi keadaan semen saat ini, jika kita lihat berdasarkan provinsi, memang saat ini pemain semen ada 15 player. Dua pemain terbesar yaitu semen Indonesia dan indonesia menguasai sekitar 75% lebih market share untuk saat ini. Kalau kita lihat kondisi oversupply terjadi di Jawa, di mana sekitar capacity itu 67,7% mewakili Indonesia itu ada di Jawa, sedangkan demand hanya sekitar 53%. Kemudian diikuti oleh Sumatera, sedangkan wilayah Indonesia yang lain sebelah kiri relatif tidak terjadi oversupply. Next slide please. Nah ini dia, jadi pemain-pemain baru 15 itu banyak terjadi, banyak masuk ke pasar Indonesia terjadi pada tahun 2016 hingga sekarang. Saat mereka masuk, ini menyebabkan tingkat utilisasi turun. Kita lihat dulu tingkat utilisasi bisa di atas 85%, sekarang masih di bawah 60%. Kami melihat bahwa kondisi ini akan terus terjadi karena saat ini demand masih agak sedikit soft. Next slide please. Nah kemudian kita masih memaintain overweight. Kami melihat bahwa meskipun kondisi pasar crowded terjadi oversupply, kami melihat masih banyak peluang untuk sektor semen. Pertama, yang kita lihat adalah demand akan didrive oleh seasonality, di mana second half biasanya lebih kuat dibandingkan first half. Yang kedua, terkait dengan harga jual, di mana harga jual kita lihat akan lebih stable, karena kompetisi lebih terjaga dengan market share yang dikuasai hampir 80% oleh dua players. Yang ketiga, ada improvement dari profitability, di mana ini akan disebabkan oleh harga energi yang telah turun, dan juga impact dari kenaikan harga di tahun lalu. Lebih detailnya kita lihat ke slide berikutnya. Ini untuk update penjualan semen Indonesia di first half 2023. Kalau kita lihat di bulan Juni, memang terjadi penurunan year on year, minus 1.1%. Tapi kita lihat secara on month sudah naik 8,5%. Perlu juga dicatat bahwa di bulan Juni, jumlah hari kerja lebih sedikit dibandingkan Juni tahun lalu. Sehingga meskipun turun 1,1%, jika dihitung secara daily, terjadi peningkatan sekitar 3% per hari. Secara first half akumulatif, memang minus 4,9%. Namun kami melihat bahwa sampai akhir tahun, minusnya tidak akan sampai 5%. Kita lihat akan ada seasonality di second half 2023. Next slide please. Jadi kita lihat secara data historis, ini merupakan semen volume per kuartal, sedangkan ini adalah rata-rata semen volume first half compare ke second half. Jika kita lihat bahwa memang di first half, secara historis kinerja semen hanya sekitar 40-44%. Dan rata-rata adalah 56% terjadi di second half. Maka itu kami melihat bahwa trend ini akan terus berlanjut di tahun 2023. Kita melihat bahwa full year akan terjadi volume semen sebesar 62,3 juta ton, atau turun 0,4% year on year. Next slide. Kemudian terkait dengan market share. Jika kita lihat, sebelum COVID, 2 players ini market share di bawah 75%, sedangkan sekarang sudah lebih tinggi di bawah 75%. Per-per-shaft 2023, market share hampir 80%. Maka dari itu kami melihat bahwa dengan market share yang telah dikontrol baik oleh 2 players, harga jual akan relatif lebih terjaga dibandingkan masa sebelumnya. Next slide, please. Terakhir, ini mengenai energi. Jadi, terlampir adalah grafik energi untuk Newcastle dan ICI. Kita lihat bahwa dari periode 2021 hingga Januari 2023, memang terjadi peningkatan sangat tinggi di harga coal. Sedangkan sekarang sudah turun cukup dalam, sekitar 66% near to date. Kita lihat bahwa energi cost itu sekitar 45% dari manufacturing cost. Sehingga penurunan yang dalam ini akan menyebabkan peningkatan margin bagi emiten semen. Sehingga, next slide, please. Kita melihat bahwa sektor overweight cocok untuk sektor semen. Kita memilih Indosemen sebagai topik kita. Kita melihat bahwa penurunan biaya energi terjadi lebih tinggi di Indosemen dibandingkan dengan semen gresik. Karena semen gresik tahun lalu mendapatkan full DMO, sedangkan semen Indonesia tidak mendapatkan full DMO. Sehingga magnitude dari penurunan biaya energi lebih dirasakan oleh Indosemen. Yang kedua, Indosemen juga memiliki list aset yang dimulai dari kuartal 4 tahun lalu dan impact-nya akan terlihat di sekarang. Saat ini kita memiliki rating buy untuk semen mid and semen. Semen Indonesia buy di 8.400 dan Indosemen buy di 12.875. Kami memakai EV EBITDA multiple valuation method dengan target multiple di minus 0.5 standar di VSC 5 tahun. Jadi untuk di Indosemen itu di 11.9, sedangkan di SMGR di 7.9. Kami melihat bahwa risiko dari rekomendasi kami antara lain adalah sales volume yang lebih rendah daripada ekspektasi. Kemudian juga terjadi press war saat demand yang soft. Yang terakhir adalah adanya recovery pada harga energi. Next slide please. Secara teknik evaluation juga jika kita lihat di EV EBITDA saat ini berada di untuk SMGR sekitar 0.9, minus 0.9 dari rata-rata 5 tahun. Sedangkan di Indosemen ada di minus 1 dari rata-rata 5 tahun. Jadi kita lihat bahwa downside itu relatif minimum. Kita lihat upside bisa sedangkan untuk SMBR bisa sampai dengan 12 kali dan INTP bisa sampai 21 kali. Jadi kita melihat untuk saat ini downside lebih minimum dengan potensi upside yang lebih besar. Mungkin demikian report dari tim riset sehari ini. Semoga dapat membantu sahabat Mira Asset semuanya. Terima kasih. Kembali ke Brenda. Kembali ke Brenda.